Pemirsa dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru, tim gabungan dari Polres Merangin, Brimo Batalion B, Kodim 0420 Sarko, dan Pemkap Merangin akan menurunkan 200 pasukan dan mendirikan 2 pos pengamanan serta 1 pos pelayanan. Mulai 23 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, jajaran kepolisian bersama tim terpadu lainnya melaksanakan operasi lilin dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Merangin. Tim gabungan dari Polres Merangin, Brimo Batalion B, Plopor, Kodim 0420 Sarko, dan Pemerintah Merangin menurunkan 200 pasukan. Ke Polres Merangin AKBP Irwan Andi Purnamawan mengatakan, di operasi lilin kali ini pihaknya menurunkan total 200 pasukan yang akan ditempatkan di 2 pos pengamanan dan 1 pelayanan, serta tim patroli yang selalu melakukan patroli rutin seperti di gereja, tempat keramaian, serta tempat-tempat wisata. Dalam pengamanan Natal di gereja, setiap gereja di Merangin juga akan diturunkan 2 personil di masing-masing gereja untuk melakukan pengamanan. Hingga saat ini kondisi Merangin masih kondusif dan tidak ada ancaman ataupun gangguan keamanan yang bisa merusak suasana Natal dan Tahun Baru. Riko Saputra, Cik TV, Melaporka